Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas, Sumatera Tengah. Satu unit mobil pick-up L300 dengan nopel BG9050GL terprosok ke Sungai Kelingi. Diduga supir kehilangan kendali karena menghindari motor NMAX dari arah muarah beliti. Akibatnya, mobil terjun ke sebelah kanan jembatan lebih kurang 10 meter. Kecelakaan mobil terjadi di Jalan Lintas, Sumatera Tengah tadi pagi membuat warga geger. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil pick-up dikendarai oleh Yas bersama anaknya, anggap berusia 19 tahun terjun ke Sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut karena sang sopir berhasil menyelamatkan diri dari mau. Kronologi kejadian, awalnya mobil pick-up dari arah desa pedang itu menghindari motor NMAX dari arah muarah beliti menuju lubuk linggau. Dan sang sopir tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga meluncur ke sebelah jembatan dan langsung terjun ke dalam sungai. Sementara itu, pengendara motor diduga kabur hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah anggota Polres Musirawas telah berada di TKP untuk mengamankan Jalin Sumteng agar tidak terjadi kemacetan. Sementara puluhan warga melihat mobil naas dari atas jembatan. Saksi mata, NN yang melihat kejadian mengatakan mobil memang mengelak tabrakan dengan motor NMAX dari arah berlawanan karena sang sopir tidak bisa mengendalikan laju mobilnya, tiba-tiba langsung banting setir hingga terjun ke dalam sungai. Sementara puluhan warga melihat mobilnya, tiba-tiba yang lakukan di mana-ngelakan motor. Sementara puluhan warga melihat mobilnya, tiba-tiba yang mengelak motor. Dan di area pedang ya? Kota, kota dari sini? Ya, dari sana. Kota, kota itu melihat motor yang lakukan. Dan itu menikster ke sini. Kota, kota di sini? Kota, kota itu. Kota, kota itu. Kota, kota itu. Kota, kota itu. Tim Liputan Silampari TV melaporkan